RMA FC berhasil menembus tiga besar, usai menaklukkan Persikabo 3-1. Sementara PSS Leman raih kemenangan 3-2 atas persela lambungan. RMA FC berhadapan dengan Persikabo di Stadion Kompiang Sujana Denpasar, Bali, Kamis Malam. Pada babak pertama, kedua tim silih berganti menciptakan peluang, namun tak ada yang berbuah gol. Gol baru tercipta pada paruh kedua, tepatnya di menit ke-62 saat Rizky Febrianto mencetak gol untuk membawa RMA unggul 1-0. Tiga menit berselang Persikabo menyamakan skor lewat gol Hanis Sagara. RMA kembali membalas pada menit ke-69 lewat kaki Johan Alvarizi lewat skema kerja sama api. Bomber andalan Singoe dan Carlos Fortes menegaskan kemenangan RMA menjadi 3-1 pada menit ke-83. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat RMA menjaga peluang menembus tiga besar, sedangkan Persikabo tertahan di urutan 12. Sementara dari lagi lain, PSS Leman memetik kemenangan penting 3-2 lawan persela lambungan. Persela unggul terlebih dahulu pada menit ke-27 lewat kaki Gian Zola usai memanfaatkan asis Jose Wilson. Tertinggal satu gol, PSS meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya pada menit ke-30 tim Elang Jawa menyamakan skor lewat penalti Kim Jeffrey Kurniawan. PSS berbalik unggul 8 menit berselang ketika tandukan Mario Maslach merobek gawang persela usai memanfaatkan sepak bojok. Pada menit ke-52 skor menjadi seri 2-2. Persela kembali membalas lewat gol Jose Wilson. Gol kemenangan PSS tercipta pada menit ke-61 usai mendapat hadiah penalti yang kedua pada laga ini. Dave Mustane yang ditunjuk jadi al gojok sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 3-2 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa PSS Leman duduk di posisi 13 kelasmen, sementara persela tertahan di urutan 17. Terima kasih telah menonton!